Diet hati akan melakukan sidak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk terkait banyaknya keluhan pasien terkait pelayanan, namun kehadiran Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung disambut hangat pihak manajemen dan perawatan di instalasi unit gawat darurat diduga sidak wakil rakyat ini sudah bocor. Rombongan melakukan pengecekan ke ruang isolasi yang dikadang berstandar internasional, hal ini dilakukan mengingat ramainya penyebaran virus corona. Dalam hal ini DPRD memastikan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk siap melayani dan merawat pasien yang terindikasi terserah virus corona. Antisipasi dari Rumah Sakit Abdul Muluk ini masalah penyakit yang sekarang lagi booming itu masalah corona. Kita ingin tahu sudah adakah pasien yang masuk di tempat kita, kemudian bagaimana mereka mengantisipasi kalau misalnya sampai ada, nah inilah kita lihat semua ruangan-ruangan yang ada termasuk ruang instalasi atau ruangan darurat yang sekarang kita lihat ini. Ternyata Alhamdulillah sampai hari ini belum ada satupun pasien yang terindikasi kena penyakit corona yang sudah masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Sementara Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Pat Bilangka, mengatakan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk siap memberikan pelayanan maksimal. Dalam penanganan virus corona, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk juga membantu melakukan pemantauan salah satu bahasiswa asal Lampu Utara yang telah tiba dari Tiongkok. Terima kasih, kita memang sudah siap sebetulnya, kita sudah punya ruang isolasi yang khusus untuk pasien-pasien dengan virus. Awalnya ini pasien untuk halimah N1 atau peluburung dulu ya, tapi tetap dipakai sama, prosesnya sama. Jadi kita sudah antisipasi sejauh awal sebetulnya. Dan kita ada dua pintu, yaitu pintu IGD sama pintu rawat jalan. Pintu IGD kita sudah punya isolasi yang ada di IGD. Tapi kalau tiba-tiba pasien atau orang tersebut sudah ada kaitannya dengan China atau dengan penderita, tidak kita ke-IGD kan, tapi langsung ke ruang isolasi ini. Henry Wibowo melaporkan.